Di depan gue udah ada mobil Mercedes-Benz S350 W220 tahun 2005 Wah guys, kali ini gue ngebawa mobil Mercedes-Benz S350 Mobil serata paling tinggi di Mercedes yang serinya S-Class Dan ini sudah dimodifikasi di bagian kaki-kakinya Wah udah pol-polan banget Nggak lengkap rasanya, kalau nggak gue panggil, ownernya Wah ini Mas Rangge nih, Mas Rangge Apa kabar? Selamat mas Mas Rangge, kita sudah lama janjian baru kali ini bisa klop waktunya ya Betul sekali Karena dari kemarin tuh kita guys, untuk janjian syuting mobilnya Mas Rangge ini baru kali ini kesempatan yang pas banget Mas Rangge, gue disini kan ngeliat mobil ini Banyak dimana-mana nih FVIP-nya tuh nyampe ke gue, ke temen-temen Karena mobilnya keren guys Alhamdulillah kalau keren Yang gue bilang tuh anak Camber Gang, Mas ini dari Camber Gang ya Camber Gang Camber Gang itu ininya bannya wah pelaknya tuh miring-miring Mobil ini sendiri tahun berapa sih ini Mas? Untuk mobil ini tahun 2005 2005 ya bener ya Kalau untuk serinya ini pada tahun 2000-an itu dia tepatnya di W220 ya? Iya, di W220 bener Perbedaannya di tahun 2000 itu apa tuh Mas? Kan dia sampai 2000 sampai 2005 tuh? Iya Untuk yang 2000 awalnya itu belum facelift ya Kalau yang punya gue udah facelift Untuk setahun gue last-nya di 2005 Jadi gue udah last facelift 2005 dan CBU juga Option-nya agak beda sih sama Apa tuh perbedaannya? Ada temen gue yang misalkan 2003 Nah dia nggak ada kreis samping sama TV-nya Oh kalau Mas ada? Ada kulkas juga Mas Ada kulkas juga? Iya Jadi kalau tangan panas gitu bisa dimasukin adem Jangan Jangan Itu buat minuman guys Masa tangan panas masukin ke sana? Abis itu Mas, apa lagi perbedaannya? Perbedaannya sama dipajak palingnya Mas sama dipajak ya bener Karena perbeda tahun beda pajak guys Iya Kalau untuk sergi dari eksterior itu sama Mas mau interior nggak ada beda Cuma itu aja Oh sama lampu depan Oh lampu depan Lampu depannya progy Untuk yang belum facelift itu Kayak masih belum progy Sama dia pake kaca belum plastik kayak gini Oh dia udah clear begini ya Udah clear begini Kalau yang tahun 2005 facelift Wah jadi Perbedaan bentuk sama Tapi berbeda tipis-tipis lah ya Tentunya pajaknya juga beda guys Karena mobil Mas ini udah mau divan banget nih Alirannya ini apa sih ini Mas lebih tepatnya? Sebenarnya alirannya stance Cuman Gayanya di slam Oh di slam Di slam Depan belakang masuk velgnya ke dalam fender Oh iya Ini bener-bener celup guys Jadi bannya itu kalau gue bilang bahasanya gue sih celup mas Iya celup bener Celup karena air masuk gitu guys Kalau dari segi eksterior Mas Yang udah dimodip nih apa aja nih? Eksterior itu kaki-kaki ya Kaki-kaki full ganti Full ganti Di poin 88 Untuk velg pake HSR Forge Yang HRN RNG Series RNG Series Di ring ini ring 19 ya Betul Untuk itu BBK lagi BBK depan pake 6 pot Belakang 4 Dari HSR Wheels Seri juga guys Ukurannya berapa nih Mas kita pake? Velg Velg? Enggak ukuran velg dulu boleh? Oh velg ring 19 Lebarnya 10-11 ET-nya minus 10 rata Minus 10 rata depan belakang Untuk BBK-nya nih Kita pake berapa ukurannya? Pakai 380 6 pot 355 4 pot Oh depan belakang? Iya Jadi mumpuni banget guys Padahal kalau dilihat Kayaknya susah kan Tapi kan ini air saat Kemarin juga Mas Rangge Bawanya juga agak sakit-sakit Gue liat jadi ya Perlu ganti BBK guys Iya betul Kalau dari segi eksteriornya nih Mas Ini karena masih mempertahankan orinya ya? Iya Karena gue gak suka yang Kayak ada etonet penambahan Pengennya ori rebah gitu Ori rebah? Kaya meluk rebah gitu Pengennya kayak gitu Pengennya kayak gitu Pendeks pendek-pendeknya Meskipun kurang pendek sih dikit Kalau gue sih udah cukup banget pendeknya Udah gak keliatan nih Bayangan di bawah samping itu Udah gak keliatan banget guys Mas udah lama pake mobil ini? Hampir 2 tahun ya? Hampir 2 tahun? 2 tahun Sebelumnya pake apa? Sebelumnya pake C-Class Ada E-Class sama BMW M46 Oh udah anak Eropa banget Tapi udah 2 3 unit sama ini berarti yang Mercy ya? 3 unit ya Oh anak Eropa banget guys Jadi gak Ya gak jauh lah Seleranya ke Mercy-Mersi lagi Kenapa Mas? Gak pilih nyoba Jepang gitu? Kenapa harus Eropa Mercy? Pengen main Jepang Tapi Jepang itu kayak Menurut orang kayak harus JDM Sedangkan JDM itu mahal Mas Banyak optionnya Apa? Modifnya agak mahal Saya sih kayaknya masih belum kuat ya Kalau main Jepang ya Tapi kan ini juga lumayan mahal Modif ya? Iya sih Cuman tambahan modifnya gak sebanyak Jepang Oh bener Kalau Eropa cuma ganti Kaki-kaki Versus Udah cukup Udah ganteng Udah ganteng Kalau untuk Jepang mau ganteng kayaknya Effortnya banyak banget Perintilannya tuh banyak Itu Iya Karena dari mobilnya sendiri nih S-Class ini kan gak usah diapapain Kalau menurut gue Mas Iya Biarin begini aja Itu udah cakep banget Untuk bodi sendiri nih Mas Gak ada di wet-wet Yang natural semua ini Gak ada natural Yang di roll aja bagian belakang aja Depan gak? Oh depan gak? Enggak Wah depannya gak di roll guys Udah karena orinya udah begitu Oh iya bener Ori Ini gak di roll Bener-bener ori Masih tebel Kalau untuk bagian Interior nih Mas Ada yang di retrim kah? Atau gimana? Interior kebetulan dapetannya Ori Beige Jadi gue mau ngeretrim Gak berani Karena emang orang Banyak yang mau ganti ke beige itu kan Di convert ke beige Cuman beli copotan Kalau gue udah dapet ini ya Mau gak mau gue Pertahankan Pertahankan Karena dari mobil sendiri Ini gue liat nih Warnanya ini Masih mulus lah Jadi kotornya tuh gak kotor-kotor banget Apalagi warnanya kan ini Lebih ke Keremnya kerem apa nih Mas yang nyebutnya ya? Beige-nya ya? Beige sih warnanya Beige banget ya Jadi komposisi antara beige sama ada semi coklat Coklat di dashboard Di dashboard Sama dipalut sama Apa sih kayu-kayu namanya? Wood panel Wood panel Mas Rabe lupa Itu ada yang di bagian dalam Ada sarung itu sarung apa? Itu sebenarnya Sarung slab cover Slab cover buat melindungi jok Supaya misalkan gak pantat kotor Oh iya Gak langsung kena jok Karena joknya warnanya beige kan Iya bener Takut kotor makanya saya coverin Biasanya itu dipake di bengkel-bengkel Tapi ini Mas Ranggenya memasang untuk harian Iya Ya karena kita tau lah Mungkin kita sembarangan duduk Ada yang trotoar mas Betul Karena kan Ya kita gak tau nih Telannya kita kotor atau gimana Itu guys Jadi Opsi juga nih Bisa beli sarung jok yang begini nih guys Kalau pingin yang aslinya Mas ini buka aja Iya Kalau ini akan dipasang Dari segi mesin ada perubahan nih mas Mesin gak ada Full ori Full ori semua Bingung juga mau dikencengin mas Iya karena Mobil ini sendiri CC nya juga cukup Lumayan besar Di 3700 mas ya Iya udah cukup itu Kenapa sih bedanya Mercedes itu Dia serinya kan S350 tuh Tapi ini dia CC nya kalau dihitung tuh 3700 Berbeda ya Berbeda Dia lebih naik guys Bukannya lebih turun Kalau kita kan biasanya ngeliat mobil Jepang CC nya 1400 Digenapnya 1500 Iya Kalau di Mercedes tuh dia Di CC nya di Seri S350 Tapi dia 3700 cc Betul F6 Untuk tenaga dan konsumsi bahan bakar Yang selama Mas pake selama 2 tahun Gimana nih mobil ini Selama saya pake 2 tahun Termasuk irit ya Mirip-mirip sama Itu mungkin mobil-mobil harian ya 110 111 Tergolong Kayak gitu Standarnya mobil Innova Innova lah Kalau gue bilang Innova bensin ya Dalam kota luar kota tuh segitu irit ya Padahal ini mesin 3700 cc guys F6 Nah Mas sendiri kan pake Ini mobil setiap hari Apa weekend aja Seminggu Ya 2x 3x ada sih Buat manasin ya Yang jelas gue tau Setiap hari minggu Mas ini sering keluar Nongkrong Apalagi di akhir bulan Ikut terus acara MDC Nggak pernah absen ini mobil guys Ya Majengnya tuh selalu depan-depan panggung Karena harus Nah itu Harus nampilin velgnya itu Nah bener Selama Mas pake mobil ini Menggunakan velg HSR Forge Ada kendala nggak sih Mas Atau ada kejadian yang menurut Mas Kayak Wah itu bahaya atau wow gimana gitu Ada nggak sih Mas Kemarin tuh baru kejadian tuh Di tol Meruya ya Tol Meruya Gue lagi ngebut Nggak ngebut-ngebut banget sih 80 ya 80 Tiba-tiba Di tol itu gimana caranya Nggak tau ada paku gede banget Nancep mobil Ini langsung legit Nah Itu Gue pake velg HSR Forge ini Ngebut 80 km per jam Pake velg ya Mas Iya bener Itu velgnya cuma Grepes bagian Barel saja Itu cuma Tapi nggak retak sama sekali Nggak retak sama sekali Nggak Gue bilang Saya langsung telepon Bosendra Velg aman banget Ngebut pake velg Lepasnya terperja Nggak pecah Nggak pecah Cuma di gerinda Di amplas Udah halus lagi Udah halus lagi Trouble Tinggal ganti ban Udah Saya bilang Oke juga nih velg Dan Untuk ini udah di repain Bagusnya lagi Udah 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 bagus lagi Gemus lagi Wah jadi Itu Normal semua Aman semua ya Alhamdulillah Tapi Mas nggak apa-apa kan Alhamdulillah nggak apa-apa Nah itu yang penting Karena keselamatan itu Harus jaga juga Jangan asal ngebut Kayak mobil Mas Ranggini sendiri Modifnya juga perlu perhitungan Apalagi di bagian kaki-kaki Mas sendiri di bagian kakinya Di poin 388 ya tadi Iya betul Di poin 38 Udah semua Pengaturan semuanya Mereka yang ngatur Kereksion semua Aram-aramnya Di poin 88 Kalau untuk minus chambernya nih Mas Mungkin banyak pertanyaannya Dari teman-teman sekalian Kok itu miringnya Segitu terus Apa waktu jalan Dia lebih Keluar Apa gimana tuh Mas? Untuk Dia lebih agak tegak ya Misalkan Minus 13 Jalan berarti bisa Minus 12 Kalau lagi duduk kayak gini Depan mungkin minus 10 Kalau jalan minus 9 Kemarin pas di spuring Di stands ya Tokonya HSR yang di Pekayon Itu posisi jalan Lumayan pendek sih Itu spuringan Depan minus 9 Belakang minus 13 13 Itu standarnya dari mobil ini ya Iya Dengan menggunakan air sas Itulah dikasih tau Berapa minus dari chamber Ke bagian dua roda ini Kek depan dan belakangnya Kalau untuk dari sisi kaki-kaki Gak ada masalah Mas ya PR kedepannya gak ada Gak ada Karena dari Mercy sendiri Bantingannya gimana? Bantingannya oke gak? Kayak contoh kemarin di JAPEC Saya coba ngebut di atas 100 ya Gak begitu bumpy sih Padahal kalau pakai mobil standar Jadi bumpy ya Ini untuk posisi ban miring Kaki-kaki udah diganti semua Tetap masih nyaman Tetap masih nyaman? Iya Karena bawaan Kalau menurut gue ya Kan dari Mercedes sendiri Udah nyaman Betul Tambahin lagi Dengan Air sas Makin nyaman Ini dengan tipe yang Seri S350 ini Standarnya ada air sasnya juga Mas ya Ada Namanya Hermetic sebutannya Hermetic Itu lebih nyaman dari Air sas konvensional malah Tapi dia gak bisa mapak banget Gak bisa pendek banget Makanya saya copot Ganti punya air lane Itulah Ya kan Padahal udah ada Dicopot-copot Tapi gak apa-apa Karena kurang mapak Kalau yang standarnya itu turunnya cuma Sedikit banget lah Mas ya Tiga jari kali ya Tiga jari dari yang standar nih Misalkan paling naik segini Paling naik segini Dia untuk Ya ngindarin Polisi tidur yang gede-gede lah Dan untuk mobil ini sendiri Kayaknya Gue sih ya lebih seneng ke Air sas ini Karena bodinya yang bongsor Dengan panjangnya berapa nih Mas Panjangnya Kurang lebih 5,3 meter ya 5,3 meter Oh iya Berarti ini tipenya yang Long wheelbase Long wheelbase Ada dua tipe ya berarti Ada Satu short wheelbase Yang dua long wheelbase Yang punya Mas ini long wheelbase Betul Bedanya dimana Bedanya kalau long wheelbase Panjangnya udah pasti beda ya Iya benar Kalau gak salah saya baca Yang short wheelbase itu Di 5 meter Kalau long wheelbase itu Di 5,3 Berarti antara sekitar Perbedaan 3 lah ya Nah itu dari segi jok Ada berbeda Ada Kalau yang short wheelbase itu Joknya gak bisa diadjust yang belakang Kalau untuk yang long wheelbase Bisa Kalau yang saya coba sih begitu ya Oh berarti ini Punyanya Mas Rangge Ini bisa di setel nih Bisa Maju mundur recliningnya nih Masih bisa nih joknya Wah cakep Dan biasanya yang punya mobil ini Itu pejabat di zaman dulu Mobil bekas dipakai Menteri Presiden Presiden mungkin Atau Menteri Dulu pake mobil S350 ini guys Kalau gak salah sih pada saat itu Pakenya S kelas juga tipe ini Tapi dia yang S500 S500 Ah itu Nah Mercedes kan ngeluarin S350 Nah inilah dia Dan menurut gue di zaman sekarang Anak muda Yang pake mobil Mercy Yang kelasnya Seperti Mas Rangge ini S350 jarang Kenapa sih Mas Rangge masih Pingin ngerawat mobil Yang menurut Mas Eh menurut gue nih ya Kan udah cukup tua nih Gimana perawatannya Abis itu dengan Ya umurnya kan Tahun 2005 2002 cukup jauh lah Ribet gak sih Mas perawatan mobil ini Sempet sebelum saya beli Dapet omongan Wah kayaknya mobil dia Rewel Apal Segala macem Saya coba Coba sendiri ya Kalau saya kan Masa sih Masa sih penasaran Akhirnya saya beli Cuma dengan Cari kondisi yang Seperima mungkin Maksudnya Orangnya ngerawat Di servis baik Apa Orangnya gak jorok Kebetulan dapet Dari 2 tahun ini aja Troublenya tuh ada Cuma Troublenya lucu-lucu lah Kayak yang emang umur Kayak misalkan Plastik-plastik selang lah Oh iya getas Iya Kayak Selang radiator Cukup Yang rusak-rusak sih kemarin Gak mahal-mahal banget ya Yang murah-murah kebetulan Itu berapa untuk Kalau bagian perselangan Kira-kira Kemarin saya sempet Selang heater ya Itu mobil tapi Haris ditowing Cuma ganti selang heater 450 ribu Dengan mobil yang semewah ini Dengan yang kita mikir Kalau spare partnya mahal Ternyata Mas Rangge beli spare partnya aja Itu cuma 450 ribu Yang saat ini nih Paling mahal Mas Rangge Betulin dalam mobil S350 ini apa nih? Ada gak sih? Paling mahal sih Iya keluar budget nih Untuk bagian perbaikan ya Per item ya Per item Per item paling mahal Saya pernah modul jok Itu belinya copotan sih Iya Copotan masih bagus Satu juta setengah Modul joknya cuma satu juta setengah? Iya yang sebelah kanan rusak Itu bikin kelistrikan semua rusak Pas diganti itu udah Satu juta setengah Tapi seuruh itu bener semua? Iya Nah itu guys Jadi belum tentu mahal Dengan harga mobil yang Sekarang sih berapa sih mas harga mobil ini Ini S350 menurut gue Sudah terjangkau ya Untuk S350 ya Kurang lebih Range-nya itu Yang CBU Bisa di angka 140 sampai 170an lah Berarti kalau sekarang Itu dapet mobil Jepang ya Camry lah ya Camry Rase second Ah Camry Kalau yang sedan-sedan tuh Camry yang 2010 2011 Nah itu yang Seri Q kan 3.0 tuh Iya 35 Ah 3.5 bener 3.5 nya pake sunroof juga Nah itu itu tuh Tapi terkantus ler juga sih mas Iya Kalau gue sih ya lebih demen ke Mercedes ini Karena fiturnya melimpah Dengan Kenyamanan dan kemewahan yang Luar biasa Dari mas Range sendiri nih mas Saran dan Dan tips apa sih mas Untuk Kalau teman-teman Mungkin ada yang mau jual mobilnya Untuk ganti mobil ke Mercedes Apalagi yang sempat tahun Yang pingin S350 juga Mau ada teman Mau ada teman Atau mau bayar punya saya juga boleh Eh jangan Oh jangan Mau dijual apa Enggak dong Enggak dong Apa sih mas sarannya Sarannya sih Cari mobil yang bener-bener sehat Dicek semuanya Gak bekas banjir Dan lain-lain Kalau bisa dilihat orangnya Bener-bener ngerawat mobil Gak Taruh mobilnya dimana Di garasi kah Apa di luar Dicari baik-baik ya Dan harus sabar Kebetulan gue juga Tiga-tiga bulan Baru dapet nih mobil Jadi Sarannya sini-sarannya sini Harus di cek Bengkel Kalau gue ya Kalau gue di cek full Cek di bengkel mercy ya Nah di promotor sih Kalau waktu itu Di cek promotor Semua Kondisi bagus Minus-minus Gak kasih tau Ngeliat kondisi mobil Gue coba sendiri Habis itu Habis itu udah di cek full Udah Bagus semua Baru Boleh di ambil Gue kira tadi Bagus semua pulang Ya habis itu pulang sih Minta duit Minta duit ya Seperti bayarin Kalau itu guys Jadi ya Kalau beli mobil Ya kata Mas Rangge Tadi Harus Dibawa montir mungkin Kalau ada Perkanan Karena kan beli mobil Ya buat pake lama lah Bukan kayak Beli permen gitu Kalau gak suka dilepeh kan Gak mungkin kayak gitu Ya apalagi dengan Budget yang lumayan Agak mahal Nah Mas Rangge Velg udah Body udah interior Kayaknya dari bagian Kaki-kaki Ini velg HSR Forge-nya Di ring 19 Menurut gue Gantengnya ini Pol Tapi kelihatan Bannya Dari keduanya ini Narik banget Ini pake Acelera Ukuran berapa sih Mas Ini pake Acelera Ukuran depan 21535 Yang belakang 25530 25530 25530 Oh 25530 Agak sedikit payah Nyari ban yang ukuran segitu Apalagi yang 215 ya Oh enggak Kemaren Kata orang susah ya Kata orang susah Gue ke Bengkel HSR Dimana aja ya Itu bisa ditunggu 30 menit Maksimal sejam Bannya dateng Bannya dateng Ukuran apapun Iya Karena kita dari HSR juga Menyediakan Ban Acelera Forseum Zitek Yopama Ada guys Selama Mas Pake Acelera Diukurannya kan Yang agak Ganjil-ganjil nih Yang narik-narik Gimana nih Mas Performa dari ban Dari selera Performanya oke Aman juga Asal enggak kena paku ya Iya Kalau itu kan udah Kejadiannya human error Iya Apes lah Apes lah Mau gimana Kalau sisanya awet Awet Tarikannya bagus Gripnya bagus Untuk dites Ngebut-ngebut Di atas 100 pun Mau 150 sqd Aman Aman Dan enggak cepat abis juga ya Ya kalau itu penting Apalagi Mobil Mas Rangge ini sendiri Kan udah chamber nih Itu kalau Mas Ganti baru Atau dibalikin Dirotasi Dirotasi dong Biar hemat Biar hemat Biar hemat Apa sih yang dibalikin Dan dirotasi Itu bannya guys Mungkin lebih dekat kesini Nih Mas Rangge Pengen heran Kebalikan orang Kan ngeliat Wah ini pasti Bannya makan sebelah Iya Sini nya pasti mulus banget Iya Ini gue raba sekarang Ini kayak baru Udah berapa lama ini ban Masih umur 3 bulan ya 3 bulan 4 bulan kayaknya 3 bulan 4 bulan Ini masih kondisi Bagian sisi luar Peleknya ini Ban itu Masih awet banget Yang agak kemakan Masih bagian dalam Betul Nah Itu gimana Caranya Mas ngingetin Untuk Ngebalikin rotasinya Itu berapa lama Biasanya gue cek sih Per 3 bulan ya Kalau mobil harian itu 3 bulan udah rotasi Tapi kalau mobil weekend Biasanya 6 bulan baru rotasi Oh 6 bulan baru rotasi Karena itu kan Salah satu Yang harus wajib di cek Menurut gue Karena dari mobil ini sendiri Alirannya Kan slam nih Bannya yang miring-miring Camber-camber Nah ini Yang harus diperhatikan guys Wah Nggak lengkap rasanya juga Mas Kalau gue Izin masuk ke dalam Bersama Mas Boleh Kita pengen kasih liat Gimana sih dalamnya Dan rasanya ngebau dikit Boleh gak nih Boleh dong Boleh ya Langsung aja kita masuk Mas Oke guys Kita udah di mobilnya Mas Rangge nih Ingin nyobain Mobil yang Standarnya udah pake Air suspension Atau hermetic Diganti Menggunakan Air suspension Yang Ini 4 titik Mas ya 4 titik Manajemen 4 titik Dan sebelumnya ini di poin 5 titik 8 mas ya Kalau untuk dari Buildnya nih mas Berapa lama Dari awal Sampai udah jadi Untuk riset Supaya enak sih Lama ya Kayaknya agak Sebulanan Sebulanan ya Sebulanan Itu untuk kaki-kaki Tapi untuk pemasangan sih cepet Cepet Untuk naikin kaki-kaki Paling sehari Kelistrikan Sehari Sisanya Fitment Correction Sama Kenyamanannya Itu sebulan Untuk supaya enak Kalau masang-masang doang sih Enggak adjustable Kali 3 hari bisa selesai 3 hari bisa selesai Kalau dikebut Kalau santai Seminggu Dan untuk Bantingannya Tuh Goingnya dikini-kitu Padahal ini jalannya Agak Griting nih guys Tuh Masih nyaman Karena basic dari mobil Ini sendiri Mobil S350 sendiri Udah nyaman Bodinya yang bongsor Yang besar Dan buktinya kemewahan Yang diberikan oleh Mercedes-Benz S350 ini Sandrofnya gede Kalau kita dibuka Ini agak gerimis-gerimis sedikit mas ya Gini aja Di pop up aja Agak seger Agak seger Ini dari tadi gue jalan Ini gak gue gas Ini gue tempelin di rem terus Kenapa Mesin 3700 V6 Tenaganya luar biasa Jadi beneran Gak ada gincang kegas Gak ada RPM kita Di S3800 Tenaganya cool sih Dalamannya nih Cakep Masih Belum ada diulang-ulang mas ya Bagian dari Woodpanelnya ya Belum ada Masih bawaan ya Belum ya Pengkursinya ini sendiri Nyaman banget Kalau gue sih Bagian belakang mobil ini Itu paling poin penting Kenapa? Karena dari Mobilnya kan basicnya Buat bawa Kejabat-pejabat Yang mobil ini Dan belakang Ini Sama mas Nangge Digmotif Yang slam begini Menggunakan HSR Forge Wah Gitu Pol banget Untuk HSR Forge sendiri mas Berapa lama mesennya? Cepet ya Kayaknya 2 bulan 3 bulan 2 bulan 3 bulan Itu dengan Requestan yang mas berikan ya Modelnya gimana Lama didesain Lama didesain? Karena dari Desain dan warna sendiri Itu dari mas juga ya Ada tulisannya RNG Dan ini satu-satunya Velg Yang dibuatin Untuk mas Rangge sendiri Jadi gak ada yang lain Maka ya Model Spek velgnya Itu Sudah tertulis RNG Khusus mas Rangge Kalau mas Rangge buat velg lagi Mungkin namanya RNG2 Wah itu Ini yang satu Ada yang duanya nantinya guys Untuk mobil Mas Rangge Depannya Tuh Kedap suaranya Mobil ini Dapat banget ya Karena Mobil yang kembali Eropa ya Apalagi masih kelas S-kelas Ini Kedap banget Dan untuk Mobil yang kemarin Gue cobain itu Bang Eh mas Itu E-kelas Tapi yang cabrio Itu gak kedap Karena ininya Kali ini ya Karena dia Ya Kanvas Jadi masih kedengeran Suara luar Ini kalau ini Enggak sih Kalau ditutup gimana Cuma coba Tuh Lebih gak ada suara keluar Tadi kita ngedenger Suara motor Sekarang ini Lebih kedap guys Jadi Tidak ada suara tak dengar Sedikit pun Cuma suara AC aja sih Gue rasanya kedengeran Dalam mobil ini Anginnya Tuh Mas Rangge Sampai ngebuatin Ini parfum Gambar mobilnya Keren Mas Aji Oh ini Nah kalau untuk bagian Dalam kan gak ada apa-apa Ini mas Masih dipertahankan Kayaknya dari segi Luar cat mobilnya Juga masih dipertahankan Masih Karena masih Ori bawaan Masih Ori bawaan Belum ada diganti-ganti Belum Tapi rencana kayaknya Adalah Kena bareti Mau dibenerin ya Ya bener Ya bener sih Karena sabar Mau di mobil tuh Gak harus langsung Bok-bobok Bok-bobok Harus satu-satu guys Wah ini Kita jalan Udah Cobain mobil Mas Rangge Enak banget Gue rasa-rasa Pengen Beli satu Boleh lah Apa kita Perjekan ini nih Perjekan boleh Dibeli Dibeli Wah Gimana ya Nanti Sultan pikir-pikir Gimana enaknya Karena mobil S-Class ini sendiri Idaman gua Dan Modifnya aja Begini-begini Kaca bening Kalau gue tuh suka duduk mas Yang pilar B Begini nih Lebih rebah Kalau gue sih lebih rebah Mundurin lagi Tuh Matasnya segini Karena styleannya Begitu Zaman 2000-an tuh Sekarang Kacanya Terang Untuk kaca film sendiri Ini udah mas ganti ya Sudah Dibeningin lagi Dibeningin lagi Warna hijau Ada yang menarik Satu pinggir Gue kasih tunjuk Sebelum turun Tiri belakang Tuh Otomatis Kalau gue naikin Pencet lagi Itu masih berfungsi dengan baik Biar ada Biar ada Oke Kita langsung keluar aja Wah guys Ternyata Bener yang gue bilang Mobil Eropa Dipasangin Airsas Rasanya itu Masih nyaman banget Tadi kita Kalau Mobil ini Apa ya Nyamannya itu Tanda tandingannya lah Tanda tandingannya Speed trap Nggak berasa Iya Padahal yang gue pikir adalah Mungkin agak sedikit keras Karena sudah Air suspension Apalagi bannya Udah narik-narik Dan Pelaknya udah miring-miring Ternyata enggak Kita di jalanan Yang popping aja ini Begini nih Masih nyaman Kalau dilihat dari luar Itu jalannya Rodanya Pelak yang gerak Mobilnya diem Standarnya mobil ini lah Kenyamanannya bagaimana Ya sedikit berkurang Tapi masih Pol banget guys Tenaganya Jos Interiornya Wuh Mewah Di tahun 2005 Sampai sekarang Gue akuin Mobilnya Mas Rangge Pol Terawat banget Oke Mas Rangge Terima kasih banyak Udah mau Tanah wancara Sama-sama Nyobain mobilnya Terima kasih banyak nih Mas Semoga kedepannya Mas Rangge Bisa makin kece Mobilnya Dan ingat Bilang ke Sultan Mobilnya gue dikul lagi Kalau nanti ada sesuatu yang Bakal diganti-ganti Tentunya Sekian lagi Terima kasih banyak Mas Rangge Kita closing bareng Sekitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like Di subscribe Dan di komen Untuk kedepannya Jangan di skip-skip Gue Sultan pamit Untuk diri Gue Rangge Pamit untuk diri Ingat Pelak Ingat HSN Jangan lupa Jangan lupa